Informasi berikutnya, polisi memeriksa sejumlah pelaku perundungan di SMA Swastaserpong, Tangerang yang melibatkan anak artis. Ini adalah pemeriksaan perdana para pelaku atau terduga pelaku perundungan yang melibatkan anak artis setelah polisi menaikkan kasus ini ke tahap penyidikan. Dalam pemeriksaan, perduga pelaku didampingi oleh orang tua, Perwakilan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPPA bersama Komisioner KPAI. Kami harus menyamarkan identitas pelaku dan orang tua karena masih di bawah umur. Dalam pemeriksaan, polisi juga melibatkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Kemen PPPA dan KPAI karena terduga pelaku perundungan yang melibatkan anak artis masih di bawah umur. Perwakilan Kemen PPPA menjelaskan kedatangannya kali ini untuk mengawal proses pemeriksaan serta memastikan hak-hak terduga pelaku maupun korban terpenuhi. Kemen PPPA bersama instansi terkait juga memastikan bersama-sama mengawal jalannya kasus hingga selesai. Pemeriksaan, Pemeriksaan, Pemen PPPA Seperti yang saya tahu hari ini kan memang ada pemeriksaan terhadap anak-anak saksi atau penyakit pelaku. Dan kami harapkan yang hari ini bisa berjalan dengan ancat prosesnya semua dan kakak-kakak anak dalam hal ini kita pastikan agar mereka dapat menemukan pengambilan juga di dalam proses pemeriksaan. Ya hari ini ya masih pemeriksaan, masih diakil ya. Polisi meningkatkan status kasus perundungan siswa SMA swasta internasional yang melibatkan anak artis dari penyelidikan menjadi penyidikan. Polisi menaikkan status kasus bullying siswa SMA yang melibatkan anak artis ke tahap penyidikan setelah memeriksa sejumlah saksi dan barang bukti. Salah satunya video rekaman perundungan. Namun polisi belum menetapkan pelaku anak dalam kasus ini karena masih memeriksa dan mendalami peran dari pelaku perundungan. Hasil dari gilar perkara yang telah dilakukan Uni PPA Satres Krim Pores Tangerang Selatan kemarin proses tahapan yang sebelumnya dari penyelidikan kini sudah naik ke proses penyidikan. Jadi ini maksudnya sudah ada terduga pelaku yang mengerucut berapa orang atau bagaimana? Saat ini masih didalami untuk siapa-siapa yang terlibat baik itu terduga pelaku dan sebagainya. Sementara pihak sekolah BINU School Serpong mengecam tindakan kekerasan fisik, psikis, dan emosional yang dilakukan siswanya baik di dalam maupun di luar sekolah. Pihak sekolah pun menegaskan akan mendukung proses hukum terkait kasus bullying kepada polisi. Pihak sekolah memastikan sudah melakukan investigasi secara intensif dan mengeluarkan seluruh siswa yang terlibat dalam aksi kekerasan dan memberikan disiplin tegas bagi siswa yang melihat aksi perundungan tapi tidak berusaha mencegahnya. Sementara kondisi korban bullying yang melibatkan anak artis di salah satu SMA swasta internasional di Serpong, Tanggerang masih trauma berat. Saat ini korban masih dalam pendampingan psikolog karena korban masih takut keluar rumah. Korban yang trauma ya dengan kejadian ini, trauma. Memang masih pas ke kejadian itu memang dia tidak mau keluar rumah dan juga dengan viralnya video-video di medsos juga itu menambah beban dari psikolog. Polisi mulai melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pelaku perundungan termasuk anak artis yang terlibat. Namun, proses pemeriksaan terhadap para pelaku mendapat pendampingan khusus karena sebagian pelaku merupakan anak di bawah umur. Tim Liputan, Kompas TV Tim Liputan, Kompas TV